2024 bingung mau buka usaha apa yuk sini merapat semenjak aku buka PO cake ini jadi banyak banget pesanan untuk acara ulang tahun anak bikinnya simpel banget modalnya terjangkau dan yang paling penting buka usaha ini bisa dari rumah jadi cocok untuk ibu rumah tangga yang ingin punya usaha sampingan di rumah ya oke tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita ke cara pembuatannya Oke untuk langkah yang pertama di sini aku udah siapin 100 ml minyak goreng dan satu saset SKM kemudian aku juga tambahkan satu bungkus santan instan kemudian kita aduk sampai tercampur rata kalau sudah rata bisa disisihkan dulu lanjut kita siapkan wadah lalu masukkan 5 butir telur gunakan yang suhu ruang ya teman-teman 200 gram gula pasir Hai dan 1 sendok TSP pastikan SP yang teman-teman gunakan masih kualitas bagus ya kemudian kita akan mixer adonan ini sampai mengembang putih kental dan berjejak serta licin ya teman-teman di sini aku gunakan kecepatan mixer paling tinggi sekitar 10 menit atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing ya oke kalau adonannya udah kental berjejak dan licin kayak gini bisa kita matikan mixernya berikutnya masukkan bahan keringnya ada 200 gram tepung terigu protein sedang jangan lupa masukin bahan keringnya dengan cara diayak kayak gini ya tujuannya supaya tidak bergumpal kemudian masukkan juga satu bungkus vanili bubuk dan seperempat sendok teh baking powder disini aku pakai yang double acting kalau pakai baking powder biasa takarannya setengah sendok teh ya teman-teman kemudian disini kita mixer kembali sampai tercampur rata gunakan kecepatan rendah saja dan seperti biasa ya teman-teman mixernya ini aku pakai dari ideal life karena punya 5 kecepatan dan juga fungsi turbo serta wattnya juga rendah oke terakhir tinggal kita masukkan campuran minyak SKM dan juga santan kemudian diaduk menggunakan spatula pastikan semua bahannya betul-betul tercampur dengan rata supaya hasilnya tuh mengembang dengan sempurna ya teman-teman tidak bantap oke kalau adonannya udah tercampur rata kayak gini terakhir kita akan bagi menjadi 6 bagian sama rata seperti ini kemudian kita beri pewarna ungu biru warna hijau oran kuning dan juga merah selanjutnya kita siapkan loyang yang akan kita gunakan sebelumnya loyangnya udah aku oles menggunakan minyak dan udah aku alasi pakai kertas roti ya teman-teman untuk samping-samping loyangnya tidak perlu dioles apapun ya tujuannya supaya hasil bolunya nanti tidak menciut pas udah matang oke ini adonan pertama udah aku tuang kemudian ini akan kita kukus selama 8 menit per layarnya ya teman-teman ngukusnya pakai api sedang cenderung kecil aja ya jangan terlalu besar supaya hasilnya tidak bergelombang setelah 8 menit dikukus selanjutnya kita tuang adonan berikutnya blokalnya per layar aku kukus selama 8 menit ya teman-teman dan lakukan cara yang sama sampai semuanya selesai dan ini untuk layar yang terakhir warna merah kita akan kukus selama 30 menit atau hingga matang dan setelah matang bisa kita buka hasilnya Masya Allah cantik banget ya teman-teman warnanya bagus bolunya juga mengembang dengan sempurna tidak bantat langsung aja ya kita angkat dan kita keluarkan bolunya setelah bolunya dingin ya kita bantu sisir pinggirannya menggunakan pisau karena tadi kita tidak oles pinggirannya menggunakan minyak untuk satu loyang ini kita akan bagi dulu menjadi tiga bagian sama rata kemudian kita potong lagi jadi tiga bagian jadi totalnya nanti ada sembilan ya dan untuk cara pengemasannya disini aku pakai styrofoam yang untuk burger dan untuk alasnya disini aku pakai kertas laminasi yang dipotong menyesuaikan bolu dan styrofoamnya ya oke lanjut untuk topinya bebas ya teman-teman tapi disini aku pakai gumpas tepelangi jadi aku kasih sedikit buttercream ya untuk merekatkan nah seperti ini hasilnya simple tapi cantik ya teman-teman oke lakukan cara yang sama sampai semuanya selesai ya nah ini dia hasilnya rainbow cake potongnya sudah jadi tampilannya menurutku simple banget tapi cantik gitu loh teman-teman pokoknya ini recommended untuk teman-teman coba di rumah selain cara bikinnya yang gampang untuk rasanya tidak diragukan lagi karena resep ini adalah resep andalanku untuk jualan oke teman-teman terima kasih banyak ya yang sudah nonton videonya sampai selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu di video selanjutnya hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku bikin bento brownies cake ini unik banget ini dan disajikan di dalam wadah kemasan lunchbox bisa buat kejutan atau jadi hadiah istimewa bisa juga dijual sebagai custom cake untuk cara bikinnya super simple banget pemula pasti langsung bisa membuatnya sendiri di rumah oke langsung aja yuk kita ke cara pembuatannya oke untuk langkah yang pertama siapkan wadah lalu masukkan 4 butir telur gunakan yang suhu ruang ya 120 gram gula pasir atau setara dengan 8 sendok makan setengah sendok makan SP pastikan SP yang teman-teman gunakan masih kualitas bagus ya kemudian kita akan mixer adonan ini menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah sampai yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak untuk waktunya sekitar 10 menit atau tergantung dengan kecepatan mixer masing-masing ya dan seperti biasa kalau urusan mixer aku selalu pakai dari ideal life karena punya 5 kecepatan dan juga fungsi turbo jadi adonannya cepat mengembang ya dan ini untuk konsistensi adonannya ya kental berjejak dan licin selanjutnya masukkan bahan keringnya disini ada 150 gram tepung terigu 20 gram coklat bubuk dan juga 1 bungkus vanili ya nah ini aku masukkan dengan cara disaring seperti ini ya tujuannya supaya tidak ada bahan yang bergumpal kemudian masukkan juga sempat 4 sendok teh baking powder aku pakai yang double acting kalau pakai baking powder biasa takarannya setengah sendok teh ya kemudian akan kita mixer kembali kali ini kita gunakan kecepatan rendah saja ya sampai adonannya tercampur rata oke aku rasa ini udah cukup rata bisa kita matikan mixernya kemudian tambahkan 2 saksat kental manis rasa coklat dan masukkan juga 1 sendok teh pasta coklat dan 80 ml minyak goreng atau minyak sayur kemudian adonan ini akan kita aduk sampai tercampur rata menggunakan spatula pastikan adonannya ini bener-bener tercampur dengan rata ya teman-teman nah seperti ini udah cukup selanjutnya disini aku udah siapin loyang aku pakai loyang ukurannya 10 cm tingginya 4 cm yang sebelumnya udah aku oles bagian dasarnya menggunakan minyak ya dan langsung aja kita tuang adonannya sebanyak setengah cetakan ya nah ini untuk satu resep ini hasilnya jadi 6 loyang langsung aja ini akan kita kukus sebelumnya aku udah siapin kelakat airnya juga udah mendidih dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 30 menit atau hingga matang gunakan api sedang cenderung kecil ya dan setelah matang langsung aja kita buka penutupnya Masya Allah hasilnya mengembang dengan sempurna ya teman-teman langsung aja kita keluarkan dari kelakat dan setelah bulunya agak hangat atau dingin langsung aja kita keluarkan dari cetakannya walaupun bagian samping loyang tidak dioles minyak tapi untuk mengeluarkan browniesnya cukup mudah ya jika bagian samping loyang dioles biasanya adonan akan menciut saat sudah matang jadi saya tidak sarankan ya cukup bagian bawah loyang saja yang dioles supaya tampilan browniesnya lebih menarik untuk alasnya aku menggunakan kertas laminasi kayak gini ya untuk ukurannya disesuaikan dengan wadahnya jadi untuk kertas laminasinya ini aku potong ya untuk toppingnya bisa disesuaikan dengan selera tapi disini aku pakai selai coklat ya kemudian tambahkan juga kacang cacah yang udah disangrai disini aku juga tambahkan dengan lilin ya dan ini untuk hasilnya teman-teman lakukan cara yang sama sampai semuanya selesai ya nah ini dia bento brownies simple banget ya bisa buat kejutan atau bisa jadi ide bisnis custom cake karena ukurannya mini bisa dijual lebih murah dari custom cake yang biasa walaupun begitu custom cake tetap bisa dijual mahal ya silahkan diperhatikan sendiri di rumah oke selamat mencoba ya terima kasih udah nonton videonya sampai selesai semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku bikin bento black forest ini unik banget mini dan disajikan di dalam wadah kemasan lunchbox bisa buat kejutan atau jadi hadiah istimewa bisa juga dijual sebagai custom cake oke langsung aja yuk kita ke cara pembuatannya oke untuk langkah yang pertama siapkan 4 butir telur gunakan telur yang suhu ruang ya 120 gram gula pasir atau setara dengan 8 sendok makan setengah sendok makan SP pastikan SP yang teman-teman gunakan masih kualitas bagus ya kemudian kita akan mixer adonan ini menggunakan kecepatan rendah dulu ya sampai adonannya tercampur rata kurang lebih selama 1 menit dan setelah adonannya tercampur rata seperti ini bisa kita matikan dulu mixernya kemudian tuang 80 ml susu cair kemudian kita akan mixer kembali kali ini kita gunakan kecepatan paling tinggi ya sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak serta licin ya untuk waktunya sekitar 10 menit atau tergantung dengan kecepatan mixer masing-masing dan seperti biasa ya untuk urusan mixer aku selalu pakai dari idealife karena punya 5 kecepatan dan juga fungsi turbo serta waktunya juga rendah nah kalau adonannya udah kental dan licin kayak gini bisa kita matikan mixernya berikutnya kita akan masukkan bahan keringnya ada 150 gram tepung terigu disini aku pakai protein sedang kemudian ada 20 gram coklat bubuk 1.4 sendok teh baking powder aku pakai yang double acting kalau pakai baking powder biasa takarannya setengah sendok teh kemudian masukkan juga vanili bubuk ya jangan lupa masukkan bahan keringnya dengan cara diayak kayak gini ya tujuannya supaya tidak bergumpal dan memudahkan kita saat mengaduk kalau sudah semuanya kemudian kita akan mixer kembali kali ini kita gunakan kecepatan rendah saja ya sampai adonannya tercampur rata oke kalau udah cukup rata kayak gini bisa kita matikan mixernya berikutnya masukkan 80 ml minyak goreng atau minyak sayur dan ini yang paling penting ya masukkan juga pasta black forest secukupnya terakhir tinggal kita aduk menggunakan spatula pastikan semua bahannya betul-betul tercampur dengan rata nah seperti ini aku rasa udah cukup tercampur rata ya berikutnya siapkan loyang yang akan kita gunakan disini aku menggunakan loyang dengan diameter 10 cm tingginya 4 cm yang sebelumnya sudah aku oles menggunakan minyak untuk bagian alasnya saja ya jadi untuk samping-samping loyangnya nggak perlu dioles apapun tujuannya supaya hasil bolunya nanti tidak menciut saat sudah matang dan lanjut kita tuang adonannya setengah cetakan aja ya teman-teman karena nanti adonannya bakalan ngembang nah ini adonannya udah siap ya untuk kita kukus dan sebelumnya aku udah siapin kelakat airnya juga udah mendidih langsung aja kita masukkan loyang berisi adonan dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 30 menit atau hingga matang gunakan api sedang cenderung kecil ya nah kalau bolunya udah matang langsung aja kita buka kelakatnya dan ini dia hasilnya ya kelihatan hasilnya super gembul dan juga lembut banget ya dan setelah bolunya dingin bisa kita keluarkan dari cetakannya kemudian kita oles menggunakan buttercream secukupnya aja ini aku pakainya tipis-tipis aja ya selanjutnya untuk pinggirannya kita hias dulu pakai buttercream kayak gini kemudian atasnya kita kasih topping coklat batangan kemudian tambahkan juga dengan cherry kalau mau yang lebih ekonomis bisa diganti dengan selai stroberi ya kemudian untuk alas bolunya aku pakai kertas laminasi dan untuk kemasannya aku pakai sterofoam yang untuk burger ya nah ini dia bento black forestnya sudah jadi bisa banget nih buat tambahan menu jualan teman-teman di rumah karena ukurannya mini bisa dijual lebih murah daripada custom cake yang biasa ya dan seperti biasa untuk estimasi harga modal dan juga harga jualnya aku tulis lengkap di deskripsi video ini ya teman-teman bisa cek aja dan untuk rasa dari black forest ini sendiri udah aku jamin enak banget karena ini resep andalan untuk jualanku ya rasanya itu super nyoklat dan juga super duper lembut banget pokoknya teman-teman wajib cobain ide jualan yang satu ini ya oke teman-teman sekian dulu untuk video kali ini ya semoga bermanfaat terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku bikin red velvet bento cake ini unik banget mini dan disajikan di dalam wadah kemasan lunchbox bisa buat kejutan atau jadi hadiah istimewa bisa juga dijual sebagai custom cake untuk cara bikinnya super simple banget pemula pasti langsung bisa membuatnya sendiri di rumah oke langsung aja yuk kita ke cara pembuatannya untuk bahan yang pertama disini aku udah siapin 4 butir telur gunakan yang suhu ruang ya 120 gram gula pasir atau setara dengan 8 sendok makan setengah sendok makan emulsifier disini saya menggunakan SP pastikan SP yang teman-teman gunakan masih kualitas bagus ya kemudian kita aduk menggunakan mixer kita gunakan kecepatan rendah dulu sampai adonannya tercampur rata kurang lebih selama 1 menit dan setelah 1 menit di mixer adonannya udah tercampur rata matikan dulu mixernya dan aku tuang 80 ml susu cair ini aku dapat dari 1 bungkus SKM yang ditambahkan dengan air lalu lanjut kita mixer kali ini kita gunakan kecepatan tinggi ya sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak serta licin ya untuk waktunya sekitar 10 menit atau tergantung dengan kecepatan mixer masing-masing dan seperti biasa ya memixernya aku selalu pakai dari ideal life jadi adonannya tuh bakalan cepat ngembang kayak gini berikutnya tambahkan 150 gram tepung terigu protein sedang 20 gram coklat bubuk 1.4 sendok teh baking powder double acting dan 1 bungkus vanili bubuk jangan lupa masukin bahan keringnya dengan cara diayak kayak gini ya tujuannya supaya adonannya tidak bergumpal kemudian kita akan mixer kembali kali ini kita gunakan kecepatan rendah saja ya sampai adonannya tercampur rata oke setelah dirasa adonannya udah tercampur rata bisa kita matikan mixernya lanjut masukkan pasta red velvet secukupnya dan masukkan juga 80 ml minyak goreng kemudian lanjut kita aduk menggunakan spatula sampai adonannya tercampur rata pastikan tidak ada bahan yang mengendap di dasar adonan ya tujuannya supaya hasil bolunya nanti tidak bantat saat dikukus nah ini adonannya udah tercampur dengan rata ya selanjutnya kita siapkan loyang yang akan kita gunakan kali ini aku gunakan loyang dengan diameter 10 cm tingginya 4 cm yang sebelumnya udah aku oles bagian dasar loyangnya menggunakan minyak goreng untuk bagian samping-samping loyang tidak perlu dioles apapun ya tujuannya supaya tidak menciut saat sudah matang kemudian kita isi loyangnya menggunakan adonan sebanyak setengah cetakan aja ya teman-teman karena nanti adonannya bakalan ngembang oke disini aku udah siapin kelakat airnya juga udah mendidih ya langsung aja kita masukkan loyang berisi adonan dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 30 menit atau hingga matang gunakan api sedang cenderung kecil saja oke setelah bolunya matang bisa langsung kita buka masya Allah hasilnya mengembang dengan sempurna ya teman-teman dan setelah bolunya dingin baru kita keluarkan dari loyangnya ya dan supaya tampilan red velvetnya lebih menarik disini untuk alas bolunya aku menggunakan kertas laminasi kayak gini ya untuk ukurannya disesuaikan dengan wadahnya jadi untuk kertas laminasinya ini aku potong kemudian untuk styrofoamnya aku pakai yang buat seblak atau buat burger itu ya lanjut untuk toppingnya disini aku menggunakan selai coklat ya boleh juga diganti dengan glaze atau yang lainnya nah ini di loyangnya kan masih ada sisa remahan bolunya jadi aku gunakan aja buat toppingnya dan hasilnya seperti ini ya oke lakukan cara yang sama sampai semuanya selesai ya nah untuk pengemasannya disini aku juga tambahkan dengan lilin kayak gini ya nah ini dia red velvet bento cake-nya sudah jadi simple banget ya cara bikinnya cocok banget nih buat kejutan atau bisa jadi ide bisnis custom cake karena ukurannya mini bisa juga dijual lebih murah dari custom cake yang biasa walaupun begitu custom cake tetap bisa dijual mahal ya seperti biasa untuk estimasi harga modal dan juga harga jualnya nanti aku tulis lengkap di deskripsi video ini ya teman-teman cek aja untuk rasa dari cake red velvet ini sudah tidak diragukan lagi ya karena ini resep andalan cool resepnya udah pasti enak dan recommended untuk teman-teman coba di rumah oke sekian dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati